Sebagai penonton, kita semestinya harus pandai dalam memilah dan memilih informasi yang kita dapatkan Termasuk juga kita harus tahu kebenaran dari berita yang akan kita sampaikan kepada orang lain Itu karena di era digital seperti sekarang, untuk memanipulasi sebuah berita itu adalah hal yang sangat mudah Contohnya, kayak informasi yang akhir-akhir ini banyak berseliwaran di sosial media Yang salah satunya membahas jika Adudu dan Probe akan dihapus seperti Papa Zola Karakter Toaba itu akan dimatikan dan Cianas Abdul Aziz akan pensiun Apakah semua berita itu benar? Mending kita langsung bedah aja di Boboiboy Galaxy musim 2 episode 7 terbaru Akhir dari Adudu dan Toaba Let's check this out Yeay! Jadi, apakah berita Adudu akan dihilangkan? Toaba akan mokat dan Cianas akan pensiun itu? Sebenarnya itu semua berita hoax dan berita itu tidak benar Dan jujur kita juga bingung siapa yang pada awalnya membuat teori kalau Adudu itu bakal dihapus dari animasi Boboiboy Dan Toaba yang akan mati sampai-sampai malah ada yang bikin stigma kalau Cianas Abdul Aziz akan pensiun dari memproduksi animasi Boboiboy Karena kedua karakter yang suaranya diisi oleh dia sudah tidak ada lagi Awalnya Nat cuma melihat postingan seperti ini di sosial media Facebook yang masih wajar aja gitu Cuma ada 1-2 postingan Dan Nat cuma ingetin dan bilang jika itu cuma berita hoax Tapi lama-kelamaan kok malah makin kesana? Berita ini tuh malah naik dan ditanggapi serius oleh beberapa fans yang malah bikin Nat geleng-geleng kepala Kok bisa? Ada yang percaya sama berita recehan seperti ini Tapi udah jelas beberapa orang di dalam postingan tersebut bilang jika itu adalah berita hoax Dan konyolnya masih ada aja fans yang sangat jenius yang malah percaya dengan berita ginian Terus dia repost lagi dengan kata-kata yang sama di grup yang lain Main blowing banget kan kata-katanya disalin, dikopas Dia gak cari tau dulu tuh kebenaran beritanya Malah main repost aja Ampun dah Samsudin Dan Nat juga udah research dan ngumpulin beberapa informasi Yang sekiranya bisa dipercaya dan bisa jadi memang sumber dari berita palsu ini Jadi yang pertama kita bahas soal adudu yang akan dihilangkan dalam animasi Boboiboy Menyusul Papa Zola Hal ini mungkin disebabkan karena banyak fans pembaca komik yang sudah memberikan spoiler Jika penampilan adudu di ark genbara akan jadi penampilan terakhir dari karakter adudu di Boboiboy galaksi musim 2 Dan pernyataan ini adalah benar jika kita mengambil sumber informasinya dari komik Boboiboy galaksi musim 2 Penampilan terakhir adudu itu memang ada di komik Boboiboy galaksi musim 2 Yang terjadi pada ark Boboiboy gentar di isu 15, 16, dan 17 Dan itu tuh memang benar penampilan terakhir dari adudu di Boboiboy galaksi musim 2 Karena setelahnya adudu tidak pernah ditampilkan lagi Tapi jangan salah sangka dulu adudu memang tidak tampil di isu berikutnya Itu karena adudu memang tidak memiliki peran apa-apa di ark baraju dan gurlatan Yang notabenenya sudah penuh dengan cerita yang berat Sementara si adudu tuh kan pembawa selesana komedi Jadi serasa gak etis aja dan kurang pas aja jika adudu yang konyol muncul di dua ark Yang ceritanya cukup berat dan serius Ditambah di akhir scene adudu memang masih menyimpan kaos ops bedak badan Eh maksudnya kaos bubadi bako Yang dulu pernah Boboiboy adudu dan Gopal gunakan bersama-sama Yang itu tandanya dalam lubuk hatinya si adudu Dia masih menganggap Boboiboy dan kawan-kawan masih sebagai teman dirinya Yang justru ini malah membuka potensi Jika nanti adudu tuh bisa saja kembali join ke dalam skuadnya Boboiboy Ya walaupun itu kemungkinannya sangat kecil banget Karena adudu memang udah cocok jadi karakter GJ Yang ada di tengah-tengah antara baik dan jahat Yang kedua kasus ini sebenarnya juga dipengaruhi Dengan keluarnya Papa Zola dari animasi Boboiboy Namun kalau kalian lihat secara jelas kasusnya itu sangatlah jauh berbeda Papa Zola dan Pipi Zola itu sudah memiliki fan base-nya tersendiri Jadi agar memperluas cerita dari sudut pandang keluarga Papa Zola Monsta membuat seris Papa Pipi itu terpisah dari animasi Boboiboy Sehingga antara Boboiboy dan Papa Zola Dan karakter-karakter lainnya tidak akan saling berebut screen time untuk tampil Dan cerita Boboiboy juga akan semakin kompleks dan lebih menarik Dan Monsta juga secara ofisial mengeluarkan pernyataan khusus dalam sosial media mereka Jika Papa Zola akan keluar dari animasi Boboiboy Berbeda jauh sama si adudu yang emang tidak ada rencana apapun untuk membuat serisnya sendiri Di luar animasi Boboiboy Dan yang paling penting tidak ada pernyataan resmi dari Monsta Jika adudu itu keluar dari animasi Boboiboy Jadi buat kalian yang masih percaya Stop! Sebarin berita palsu yang gak jelas asal-usulnya Minimal kalian cari tahu dulu informasi itu beneran asli apa enggak Ya minimal kalian cek secara langsung lah di sosial medianya Monsta Di Facebook, Twitter, TikTok, ataupun Instagramnya Boboiboy Agar kalian tuh tahu dulu apa itu info asli apa cuma hoax Yang ketiga Oke kita akui untuk teori to'abah yang akan dihilangkan dari animasi Boboiboy Dan akan meninggalkan Boboiboy Di Boboiboy movie 3 itu adalah teori dari Nat Disprime dulu tapi Untuk masalah plot to'abah yang akan dimokankan di movie ketiga Itu semua cuma teori Nat juga menyertakan analisisnya di dalam teori tersebut Dan alasan kenapa to'abah bisa sampai dimeninggoykan oleh Monsta Dan Nat tuh gak bilang jika to'abah itu maka beneran mati di Boboiboy movie 3 Itu karena Nat cuma berteori jika plot to'abah yang mati bisa saja digunakan dalam animasi Boboiboy Dan inget itu semua cuma teori Dan video itu tuh udah lama loh Lah kok ramenya malah sekarang Sampai ada yang bilang kalau Enci Anas bakal pensiun segala Apa-apa anjir Nat sama sekali gak pernah bilang gitu dalam teori Nat Perlu kalian inget Ci Anas tuh bukan sembarangan orang dalam animasi Boboiboy Dia itu memegang peranan penting dalam franchise animasi Boboiboy Sebagai salah satu pembuat cerita animasi Boboiboy selain Cik Nizam Jadi kalian bisa bayangin sendiri gimana jadinya animasi Boboiboy kalau pengarangnya pensiun Ya kagak ada Lah jalan tuh cerita Lagi pula Ci Anas juga memegang peranan sebagai pengisi suara banyak karakter selain To'aba dan Adudu Ada Pro, Paci Kumar, Paci Mat dan beberapa karakter pendukung lainnya Jadi berita soal Enci Anas yang bakal pensiun dan Adudu yang bakal dihilangkan itu semuanya adalah berita hoax Baiklah sekian dulu untuk konten kita kali ini Dan buat kalian Sebelum kalian sebarin berita Kalian harus cek dulu apakah itu berita benar atau cuma hoax Jangan sampai Kalian justru bakal menyesatkan persepsi orang lain Apalagi sampai membuat kegaduhan dalam fandom Boboiboy Jangan sampai ya Jangan lupa untuk like, share, and subscribe Dan juga tombol lonceng notifikasinya Adikata dari Nat Sayonara Arigatou goze mastah Matani Bye Maratlah tegali Resi frekuensi yang sama Jangan lupa jadi tak suga Iradamu mendayu Soka diramu Yes 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 Jari kanannya aku satu satunya Sengbaru pembagi sebeli penulara